Terjadi peristiwa yang tidak diketahui banyak orang dan tidak terekam oleh kamera televisi, Ricky Kambuaya membuat rusuh di bench Bali United. Namun, pelatih Bali United Stefano Guglata ingin selalu mempersoalkan apa yang diperbuat oleh pemain di Bali United. Ricky Kambuaya ke bench pemain Bali United. Usai Wasid meniup ulit panjang tanda pertandingan usai. Nampak Ricky Kambuaya yang berdiri di garis lapangan di dekat bench Bali United. Sejurus kemudian, langsung berlari menuju bench dan membuat keriputan. Ketegangan antara pemain ini tak berlangsung lama. Sampai kemudian, Kambuaya yang sempat masuk ke lorong ruang ganti, lalu kembali lagi mendatangi bench untuk meminta maaf kepada pemain Bali United. Menanggapi apa yang dilakukan dari Ricky Kambuaya terhadap pemainnya, Kostiko mengatakan bahwa hal ini terlepas dari intensi tinggi pertandingan yang membuat pemain emosional dan tidak terkontrol. Apalagi di Bali United ingin mempertahankan rekor tak terkalahkan, sedangkan Bali United tak ingin malu dikandang. Insiden itu saya pikir situasi emosional, pasti Dewa United tak mau kalah. Dia di posisi satu. Kami di tuan rumah, jadi semuanya ingin menang, kata Teko. Teko pun tak ingin memperpanjang persoalan tersebut, dan juga memaafkan apa yang dilakukan oleh Kambuaya di bench Bali United. Saya pikir ini sudah selesai. Pemain sudah ketemu satu sama lain. Untuk pemain, saya pikir setelah pertandingan, orang harus tahu, sepak pula ada tiga hasil. Menang pasti senang, waktu kalah pasti sedih, Terus ada juga hasil seri. Tiga hasil ini harus diterima sebagai pemain profesional. Betul pelatih asal Brazil ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!